Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya kali ini saya akan menotorialkan cara teraman membersihkan jamur kaca mobil jamurnya sangat tebal sekali dan sangat mengganggu jika bergendar di malam hari apalagi musim hujan jangan sembarangan menggunakan pembersih kaca bukannya menjadi bening kaca nanti menjadi buram oke langsung saja akan saya totorialkan kacanya akan saya bagi menjadi dua seperti ini saya isolasi dan sebelah kiri nanti akan saya poles menggunakan serum oksid yang sudah saya campur air seperti ini karena serum oksid ini bentuknya adalah serbuk jadi teman-teman wajib mencampurnya menggunakan air jangan terlalu encer ya teman-teman untuk mencampurnya oleskan saja ke bagian kaca seperti ini kemudian ratakan menggunakan air yang sudah saya masukkan ke spray, ini adalah air biasa air mineral semulakan saja sedikit saja airnya supaya serum oksid itu merata kemudian saya menggunakan mesin poles rotary mereknya adalah Rio untuk pemoresannya sendiri menggunakan mesin Rio ini teman-teman harus menggunakan speed yang paling rendah atau RPM yang paling rendah ya teman-teman jangan langsung ke RPM yang tinggi saya menggunakan RPM di speed 1 seperti ini untuk meratakan serum oksid di bagian kaca yang berjamur karena serum oksid ini gampang kering di bagian kaca teman-teman harus menyiapkan air yang tadi ya air yang dimasukkan ke spray setelah kering nanti semprot lagi menggunakan air jadi untuk pemoresan kaca ini harus diulang-ulang ya minimal 3 kali pemoresan untuk menghilangkan jamur yang membandel cari ini adalah secara teraman dan tidak ada efek samping kaca itu nanti akan terlihat seperti baru tidak buram jadi jika teman-teman salah menggunakan pembersih nanti teman-teman malah kecewa ya kaca bukan menjadi bening malah menjadi buram dan ini setelah mau mengering seperti ini teman-teman wajib menyemprotnya kembali jadi diulang lagi sampai 3 kali 3 kali putaran ya teman-teman sebelum serum oksid itu habis disemprot lagi menggunakan air supaya merata kembali seperti ini teman-teman gak usah khawatir untuk melakukan pemoresan kaca seperti ini kaca menjadi melengkung atau kaca menjadi tak rata selama tidak menggunakan amplas kaca itu akan baik-baik saja beda halnya jika teman-teman melakukan pemoresan kaca menggunakan amplas halus atau amplas berapapun gridnya itu nah itu nanti akan terkikis tapi kalau menggunakan ini tidak terkikis ya ini hanya menghilangkan jamur saya melakukan pemoresan kaca yang berjamur ini sudah 3 kali putaran dengan obat yang sama tidak saya tambahin lagi hanya setelah kering saya semprot menggunakan air setelah kering saya semprot menggunakan air seperti itu teman-teman nah ini tinggal menghabiskan keseluruhan serum oksid yang masih tersisa di bagian kaca setelah sudah selesai hasilnya seperti ini sangat bening sekali seperti baru ini yang kanan belum dibersihkan ini kameranya gak mau fokus jadi kurang kelihatan ya jamurnya tapi akan saya tes menggunakan air seperti ini biar kelihatan saya siram menggunakan air sebelah kiri airnya sudah lost ya sudah gak berhenti dan sebelah kanan masih berhenti nah ini masih berhenti di kaca kalau yang kiri yang sudah saya poles nah lost bersih ya jadi seperti itu perbedaannya teman-teman karena tadi kameranya gak mau fokus ya jadi saya tes menggunakan air seperti ini berkali-kali disemprot menggunakan air pun masih sama hasilnya yang kiri turun dan yang kanan tidak mau turun ini cara teraman membersihkan jamur kaca dan teman-teman jangan sampai salah menggunakan pembersih jamur kaca oke ini sudah kering seperti ini dan yang ini nah ini belum saya poles masih berhenti airnya jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda silahkan tinggalkan like komen dan subscribe bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati